Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana penggunaan daripada bahan-bahan pertanian itu adalah menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang Contoh salah satunya kita adalah penggunaan teknologi kompos Dimana kompos ini adalah sisa limbah Nah itu salah satu yang bisa kita menfaatkan ya Menjadi bagian daun ulang tapi dia bisa menjadi pupu Nah itu salah satunya Kemudian banyak lagi yang lain Yang kedua Kak, bagaimana tips agar tetap melestarikan lingkungan pada generasi muda saat ini? Salah satunya kita terus harus mensosialisasikan kepada anak muda Melalui pendekatan, tentunya kita juga harus gencat merekrut anak muda Melalui kegiatan SAKA, bagaimana kegiatan-kegiatan teknologi pertanian Yang ramah lingkungan yang kita terapkan kepada mereka Sehingga secara tidak langsung mereka bisa menerobkan itu Dan otomatis akan mengurangi daripada dampak ekonomi Untuk yang terakhir Kak, bagaimana cara mengenalkan tentang ketahuan-ketahuan kehadapan generasi muda di era modern saat ini? Salah satunya ini ya, saya pikir Jambore ini bagian dari pengenalan Kemudian yang kedua tentunya ya mungkin dari sisi media sosial ya Karena sekarang anak-anak muda apalagi Gen Z itu memang memilihat dengan media sosial Dan yang ketiga adalah tentu kami juga harus aktif Barangkali ke penempat unit-unit satuan pendidikan Sekian, terima kasih atas kas ini dan kajiannya atas waktunya Sekian, saya Rimpas Adi Dinata Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Yayutriwayo Ningsi Penanggung jawab di kegiatan Hala Rintang Di sini di Hala Rintang terdapat 8 permainan Di antaranya ada merayap, balok titian seperti yang di belakang ini Skoci, paralon keseimbangan, lilim kehidupan, perahu, roda gila dan satu lagi jaring laba-laba Dimana di kegiatan ini kita harapkan adik-adik bisa melaksanakan kekompakan Kebersamaan Dengan apa? Dengan di jalaninnya game-game di kegiatan Hala Rintang ini Itu aja Semoga setelah jam ore ini adik-adik berkesan Happy dan senang tentunya Itu aja dari kakak Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam Pramuka Kembali lagi bersama saya Amatan Kusuniawan Dan di sini saya sedang bersama dengan kakak-kakak materi dari Peta Digital Bisa diperkenalkan dulu kak? Apa namanya? Dan terima kasih juga Halo kakak-kakak sekalian Saya Adjar dari perumpulan atau konsep Indonesia sebagai WD pengajar untuk WD Halo Aku Fatishya Dari Pemukulan Omat Ketep Indonesia Sebagai proyek dan training OPUSAN Jadi kak, izin bertanya Tadi antara itu belajar materi apa aja ya pak? Kalau boleh takut Ya untuk materi hari ini Kita sebenarnya ada Kalau kita struktur Kita ada 3 bagian Yang pertama itu Kita kasih mereka dasar-dasar Dari kata itu apa Lalu kita kasih juga contoh-contoh pembinaan peta Dan mungkin orang saya tadi ya Khususnya peta digital Lalu juga tadi kita ada kasih mereka semacam Bagaimana juga praktik Bagaimana mereka bisa memanfaatkan peta Dan bisa membuat peta sederhana dari kertas gitu ya Dan yang terakhir tadi Mungkin nanti mereka akan membaca akan melajarkan Jadi tadi mereka juga sudah belajar mengenai aplikasi namanya website Mereka melihat dari citra satelit di handphonenya Mereka mencari bangunan-bangunan yang kira-kira Terdapat bangunan dan itu bisa dipakai nanti Untuk membantu orang-orang di Indonesia Kira-kira apa sih yang bisa didapetin dari materi tersebut Untuk para pesertanya tadi Ya kalau yang paling mudah Jadi ada kredit tadi Bisa dengan mudah sekarang mungkin memahami Tentang lokasi Jadi kadangkan lokasi itu ketika kita berada di satu lokasi Kita kehilangan arah Orangitasnya berubah gitu ya Atau bingung kita lagi dimana Tapi dengan materi tadi Setidaknya ada kredit tadi Udah memahami bagaimana Menentukan arah ketika mereka berada di satu lokasi Agar tidak terkasar gitu Yaitu salah satunya Ada penggunaan peta digital Yang di HP masing-masing Setelah itu nanti mereka bisa menentukan Apakah mereka itu berada di arah selatan Entah atau barat Atau mereka harus ke arah selatan Atau harus ke arah barat Jadi lebih semacam Memberikan pengetahuan tentang orientasi peruangan Ada masalah Gessica atau kendala Itu dari pas tadi penasemen dari Sebenarnya kalau kendala Karena mereka juga baru memahami Apa itu peta Dan juga apalagi itu peta digital Paling ya Mungkin kayak mereka masih bingung Nih gimana sih nih Sebenarnya saya dimana sih Terus kayak lokasi saya dimana sih Terus tadi juga melihat Kita cepat bermain games Yang tebak lokasi Dan mereka kayak Yang mana ya Mana ya taman ini Mana ya taman itu Jadi masih Mereka belum paham Sebenarnya peta itu apa Jadi Paling tantangannya Kita harus mengenalin lebih Dalam aja sih Bener-bener gitu Bagaimana mengorientasikan diri ketika berada di peta lokasi dan peta digital Yang bener-bener diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Kembali lagi dengan saya Tia dari TV Pramuka Saat ini saya sedang ada di tempat materi membatik Bersama kasih apa Aku Fika Aku Grace Kayak kakak-kakak ini sebagai pemateri dari membatik Gimana nih kak Apakah ada kendala selama materi ini Mungkin dalam kendalanya Mungkin teman-teman yang hanya membelajar membatik Masih kebingungan Dan susah untuk membuat sketsa dan mencantinkan Tapi perlahan-lahan Tapi bisa Mereka juga pasti Akhirnya jadi bagus dalam mencantinkan dan mengenai Gimana nih kak Sesuai gak sama persiapan yang dilakukan sebelumnya Sesuai atau gaknya sih Mungkin ya Sembanyak kegiatan pasti ada kurangnya Tapi Alhamdulillah sih Sampai sekarang masih bisa Baik Gimana nih kak Bisa Pesertanya Bisa asik-asik gak nih sama kakak-kakaknya Bisa nih Pada asik tuh Pada nyangkong buat diajak bercanda Terus tadi ada juga Yang satu sefrekuensi sama teman saya Oke baik Terima kasih Saya melaporkan dari sini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Kasiti Mardiana Dari PJ Permainan Tradisional Saya Kak Rudi Hartono Sama dari PJ Permainan Olahraga Atau Olahraga Tradisional Baik di permainan tradisional ini ada apa aja sih kak permainannya Oke untuk pada saat kegiatan Jambore ini Kita hanya memperkenalkan lima cabang Di antaranya Ada sumpitan yang ini ya Ada rompah panjang Ada egrang Ada hadang Ya satu lagi Dagongan Dagongan Jadi lima itu yang sementara kita perkenalkan kepada mereka Dari berbagai banyak permainan nih Dari yang kakak lihat Para peserta tuh lebih semangat di permainan mana sih Semuanya Semua permainan mereka semangat Mereka semangat Mereka gembira Mereka happy Bahkan mau lagi Kalau alatnya lebih banyak mungkin lebih ramai lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rafli Rifandi dari tim TV Pramuka Pada kesempatan kali ini Saya bersama Pemateri dari teknologi drone Yaitu kak Hito Bersama kak Hito Baik kak izin bertanya Ya Tadi Pemateri yang Dari teknologi drone Apa saja yang kakak sampaikan kepada peserta Jambore 7 ini kak Ya Sekali lagi mungkin kalau kita bicara tentang drone Karena kita bicara teknologi Jadi yang kemarin Eh sorry yang tadi saya informasikan ke Adik-adik Pramuka disini Itu satu tentang Pemanfaatan dari si drone ini sendiri Dalam kehidupan Jadi dari mulai untuk keperluan videografi Fotografi Maupun pemetaan Termasuk juga untuk search and rescue juga Sempat kita sampaikan Kemudian materi teorinya itu Kemudian materi teori dasar Tentang bagaimana pengoperasian si drone Dengan menggunakan remote-nya Jadi kalau remote-nya di Sticknya dikemanain Si drone-nya akan seperti apa Lalu kemudian ada juga langsung praktek Jadi kita hanya dua Jadi sesi yaitu teori Kemudian ada praktek Praktek kita langsung kasih kesempatan Kepada adik-adik Pramuka Untuk mencoba si drone-nya ini sendiri Mereka nerbangin si drone-nya Dan mereka Selamat siang Halo teman-teman semuanya Dan salam Pramuka Halo Kembali lagi bersama saya Gisela Aurelia Peter Dari tim TV Pramuka Hari ini saya sedang berada di kegiatan Jamur Cabang ke-7 Kota Bogor Sekarang Saya sedang berada di kegiatan Materi Saka Widya Budaya Bakti Bersama saya telah berada Pak Asya Kakak Femi Saldia Yang biasa dipanggil Kak Femi Saya sebagai ketua dewa Saka Widya Budaya Bakti Baik Untuk Saka Widya Budaya Bakti Kira-kira apa saja kegiatan yang ada di Saka ini Kalau Saka Widya Budaya Bakti itu Kita lebih mengusung ke arah pendidikan dan kebudayaan Kita sendiri mempunyai tiga kerida Yang pertama itu ada kerida jagar budaya dan musuh Kerida seni dan jual Dan kerida anak musuh ya dini Jadi lebih suka mengusung tema kebudayaan dan pendidikan ke anak musuh ya dini Baik Untuk selanjutnya Apa materi yang telah Kakak sampaikan Selama kegiatan Jamurisya Bakti Tentunya pengenalan dulu dong Saka Widya Budaya Bakti itu Saka apa Terus kita jelasin Saka Widya Budaya Bakti itu Ada berapa kerida Karena sebenarnya kita tuh ada tujuh kerida Karena kita baru angkatan ketiga Jadi kita baru mengembangkan tiga kerida Terus karena kita mau mengenalkan budaya-budaya di Indonesia Kita tunjukkan beberapa tarian dan musik tradisional Serta kaulinan baruda Terima kasih Kak untuk waktunya Sekian dari saya Dan salam pramuka Terima kasih 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 Terima kasih